Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian. Di video kali ini gue akan melanjutkan bermain game Warobot T-Server. Kali ini gue akan memberitahu dan mencoba sebuah hal baru lagi yang ada di Warobot T-Server. Ya di sini kali ini gue akan membahas 3 hal baru ya guys. Yang ketiganya nanti itu sebagai opsional aja. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya Mothership baru atau kapal induk baru yang ada di game Warobot T-Server-nya. Nah yang kedua ada fitur baru dan yang ketiga ada remaster untuk map ya guys. Dan langsung aja guys kita lihat apa aja sih hal yang baru itu. Let's go! Oke guys, yang pertama di sini gue akan mulai bahas dari yang pertama yaitu adalah Mothership yang terbarunya. Mari kita lihat untuk Mothership yang terbarunya yang bernama Beholder. Ya ini dia guys untuk yang namanya Mothership yang terbarunya. Kalau kita lihat dari tampilannya ini cukup bagus ya guys. Tapi pertama-tama mari gue akan lihatkan dulu dari keterangan atau deskripsi Mothership yang terbaru atau kapal induk terbaru yang ada di Warobot T-Server ya guys. Jadi yang pertama ini adalah sebuah Mothership yang cukup besar tentunya Mothership kapal induk. Jadi kita mulai dari yang namanya baca dari keterangan atau deskripsi yang satu ini. Jadi kalau kita baca gini guys. Pengembangan lanjutan oleh Icarus Teknologi. Nah dari Icarus nih, Icarus Teknologi pembuatnya. Menonjolkan dari yang lain karena inti monumental sebagai pusatnya. Katanya kayak gitu. Ini bukan sekedar hiasan sampai inti. Kapal mengumpulkan energi untuk melepaskan sinar laser kuat yang secara tepat dan tanpa henti mengejar target. Oke itu sekedar gambaran mengenai yang namanya kemampuannya. Jadi disini kita lanjutkan lagi. Meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Katanya kayak gitu. Nah teknologi ini memungkinkan kapal untuk secara efektif menghancurkan musuh pada jarak jauh. Katanya kayak gitu. Menjadikannya seperserta yang sangat diperlukan dalam setiap pertempuran luar angkasa. Elegan dan mematikan. Dan secara sempurna memadukan keindahan desain dengan kekuatan destruktif ya. Katanya kayak gitu. By the way untuk nama kemampuannya disini adalah Doom Kiss ya. Mungkin kayak gitu bacanya. Dan kalau kita lihat ini dari kemampuannya. Kalian udah tau ini icon apa nih. Mungkin kalian udah menebak juga kayak gimana nanti kemampuannya. Nanti pada saat di previewnya gue akan coba untuk mengenai kemampuan Mothership Beholder nya. Dan yang pertama-tama udah keterangan kita akan mulai dari yang namanya. Wih itu apa tuh? Keren juga ya. Dari tampilannya dulu guys. Kita lihat dari tampilannya. Jadi di bagian depannya kayak gini untuk Mothership Beholder nya. Wih di atas kayak gini guys. Kalau kita lihat. Wih di keren juga ya. Ini Mothership yang cukup unik juga. Oh ininya gerak guys. Ini kayak gerak gitu ya guys. Tadi dia ngeluarin apa sih? Mungkin gak itu kemampuannya. Nah dia merenggang nih. Wih ada kayak gininya guys. Tuh kalian lihat. Di bagian kiri kayak gini ya guys. Wih di keren juga ya guys. Kalau di bagian belakang kayak gini guys. Dari bentuk atau tampilannya. Nah kalau kita lihat dari belakangnya kayak gini. Kalau kita ke atasin. Nah kayak gini guys. Wih keren sih menurut gue. Tapi ya entah gue gak tau nih kemampuannya bagus atau enggak. Nanti kita akan coba di preview nya. By the way untuk slot yang nama slot turret nya disini ada 2 serangan dan 1 dukungan. Jadi kalian bisa masukkan turret yang serangannya 2 dan dukungannya 1 ya guys. Dan lanjutnya guys kita ke yang namanya adalah preview atau sedikit review dari kemampuan beholder atau Mothership beholder nya. Let's go. Oke guys disini mari aja gue akan membahas mengenai yang namanya kemampuan dari Mothership yang terbarunya. Ini merupakan review ataupun sedikit review aja mengenai kemampuannya. Ya lebih tepatnya kayak review sih. Jadi untuk yang namanya kemampuannya yang bernama Doom Gaze dari Mothership beholder nya. Jadi gue akan membaca sedikit mengenai kemampuannya. Jadi kapa melapaskan sebuah sinar laser yang secara otomatis menargetkan dan melacak musuh. Nah katanya kayak gitu. Nah saat terkena dampak, sinar tersebut menyebabkan sebuah ledakan. Menimbulkan kerusakan instan dan menciptakan zona kehancuran dimana musuh terus menerima kerusakan seiring waktu. Nah jika target hancur, laser akan dialihkan ke musuh terdekat. Itu dia mengenai yang namanya description nya. Langsung aja yang pertama-tama gue akan serang dulu musuh yang di depan itu. Nah itu adalah robot inventor. Nah kita akan serang lagi inventor nya. Disini gue akan healing dulu ya. Mari kita serang. Tinggal 5% lagi. Dan Mothership sudah berhasil digumpulkan. Dan mari kita coba Mothership nya seperti apa. Kita akan coba serang. Nah kita gunain kemampuannya nih. Nah kita gunain nih guys. Kita lihat. Dia akan seperti apa. Nah disitu akan ada sebuah sinar yang terus menyerang robot inventor nya. Dan menyebabkan efek yang namanya blaze ya guys. Kalau kita bergerak. Ini akan terus mengikuti kita guys. Lihatin guys. Ikutin guys. Nah kalau kita gerak lagi. Nah jadi ini bisa dibilang bisa dihindari juga ya guys. Untuk yang namanya serangannya. Kayak gitu guys. Untuk yang namanya efek dari kemampuan Mothership yang terbarunya. Jadi kalau kita diserang. Dan kita menghindar. Maka kita akan tetap terserang ya guys. Jadi sinarnya itu akan mengikuti. Nanti gue akan contohkan lagi setelah ini ya guys. Nah disini gue akan coba mencontohkan. Yang namanya ketika robot yang di depan. Invander yang di depan itu. Terkena yang namanya Mothership Beholdernya. Dan dia ini bergerak ya guys. Gue akan coba contohkan. Mari kita serang. Nah disini gue akan bergerak. Nah dia akan ngikutin guys. Untuk yang namanya Mothershipnya guys tuh. Dia ngikutin guys tuh. Jadi akan nemak terus selang beberapa waktu. Dan tentu saja akan memberikan yang namanya Efek Blast. Nah diserang lagi guys. Diikutin lagi seiring waktu. Udah dua guys. Dan itu dia guys. Mengenai yang namanya kemampuan dari Mothership Beholdernya. Jadi selangannya ini akan terus mengikuti. Dan sesuai katakan juga nanti pada saat robot Invander ini hancur. Dia ini akan beralih ke yang namanya robot yang kita targetkan. Jadi kayak gitu guys. Untuk yang namanya kemampuan dari Mothership Beholdernya. Langsung aja guys. Kita bahas untuk hal yang selanjutnya. Oke guys. Disini selanjutnya gue akan membahas mengenai fitur terbaru. Yang ada di Warobot T-Server. Untuk saat ini ya guys. Masih di Warobot T-Server. Nah untuk fitur yang terbarunya. Menunya ada di bagian kanan. Yang bernama Intel dan Pengumpulan. Atau Collection dan Intel ya. Untuk namanya. Nah. Jadi secara singkat. Atau apa yang gue ketahui mengenai hal ini. Jadi ketika kalian mempunyai. Semisal robotnya itu. Kalian tuh punya robot Titan nih. Kita cari dulu. Nah. Semisal kalian punya robot Invander nih. Nah. Robot Invander ini. Ketika kalian miliki. Nah. Ketika kalian upgrade. Ke MK1. MK2. MK3. Kalian akan mendapatkan yang namanya. Sebuah bonus Intel. Nah. Bonus Intel ini. Akan. Membuat. Kalian itu bisa bertarung. Melawan robot Invander juga. Jadi lebih mudah. Ketika kalian melawannya. Nah. Kalau kita baca. Ini. Pelemahan efek yang diterapkan. Kepadamu. Oleh kemampuan robot ini. Jadi. Kalau ada efek dari Invander. Akan dilemahkan ya guys. Berapa persen. Nanti kalian akan dapatkan. Nah. Daya rusak. Bonus. Terhadap robot ini. Jadi. Ketika kalian menyerang robot Invander. Itu daya rusaknya. Akan semakin besar. Berapa persen. Naiknya gitu guys. Jadi. Semakin kalian. Yang namanya. Mengumpulkan persen ini. Atau mengumpulkan yang namanya Intel. Kalian ini. Akan mendapatkan. Yang namanya. Bonus. Yang akan sangat besar ya guys. Bonus Intel nya. Jadi. Kalau gue lihat. Kayak gitu ya guys. Ya kalau misal nih. Kalian ini. Punya robot seri ultimate. Contohnya kayak gini. Gue akan coba beli dulu. Robot seri ultimate nya. Nanti. Itu akan kebuka. Untuk yang namanya. Intel nya. Jadi kalian bisa. Yang namanya tuh. Memprogress. Yang namanya. Intel nya tuh kayak gimana. Semisal gue beli Riker nih. Kita kesini. Nah. Di ultimate ini ada yang baru nih. Langsung ada yang baru. Kalau yang ini. Belum kita miliki nih guys. Robot nya. Kalau yang udah kita miliki kayak gini. Nanti. Nah. Untuk efeknya pun sama juga ya guys. Pelemahan efek juga. Daya rusak. Lagi tuh guys. Misal kita beli Titan. Titan juga bisa guys. Kita itukan. Senjata Titan. Apapun itu. Kita bisa. Yang namanya. Kumpulkan Intel nya. Jadi. Disini ada plus minus nya juga sih guys. Ya. Plus nya sih. Otomatis kita akan mendapatkan. Yang namanya. Intel. Atau lebih tepatnya. Kayak lebih mudah. Merusak robot tersebut. Kalau yang biasa ini. Udah dipelajari sepenuhnya. Kayak. Katanya kayak gitu. Tapi disini gak ada bonusnya sih. Kalau yang seri biasa sih. Jadi kita harus seri yang. Bagus gitu ya guys. Ini kan T1 ini. Gak ada yang namanya. Bonusnya. Kalau kita T2. Ini. Gak ada bonusnya. T3. Ini gak ada. Bonusnya juga guys. Jadi yang ada bonusnya tuh. Yang di T4. Ya. Jadi tier 4 guys. Kalau tier 1. 2. 3. Ini belum ya guys. Katanya udah dipelajari sepenuhnya. Katanya kayak gitu. Entah. Pada saat list itu kayak gimana. Gue juga gak tau. Jadi ya lebih tepatnya kayak gitu guys. Misal kita ke T4. Ke Titan. Nah ini kan ada mauler nih. Mauler. Baik-baik udah gue bahas. Jadi ini untuk efeknya pun sama guys. Jadi kita akan mendapatkan bonusnya kayak gini guys. Nah ini akan sangat lebih tepatnya menguntungkan kita ketika kita duel sama robot tersebut. Kalau udah 100%. By the way kalau kalian ingin baca disini ada penjelasan cara kerjanya kayak gimana. Jadi untuk cara mengumpulkannya kayak setiap kalian mengalahkan musuh. Kalian akan mendapatkan point intel. Setiap perlengkapan tier 4 yang digunakan oleh musuh ya guys. Ini disini juga kalau kalian makin banyak intel yang kamu kumpulkan tentang perlengkapan tertentu makin efektif dirimu saat melawannya. Jadi kalau kalian mengumpulkan persenan ini sampai full 100%. Maka kalian akan lebih mudah melawan robot tersebut. Katanya kayak gitu ya guys. Ya kalian bisa post juga kalian bisa baca untuk cara kerjanya. Tapi ya gue gak tau secara kerjanya kayak gimana lebih tepatnya. Itu sedikit yang namanya hal yang gue tau mengenai yang namanya cara kerja intel dan juga collection mengenai fitur terbarunya. Dan selanjutnya disini gue akan yang namanya membahas sebuah map. Atau kita akan jalan-jalan di map terbaru yaitu adalah map carrier ya guys. Carrier remaster. Langsung aja kita ke yang namanya mapnya. Let's go. Oke guys disini adalah map carrier yang remaster ya guys. Yang udah ada yang namanya perubahan. Kalian bisa lihat ini adalah map yang terbarunya ya guys. Dari segi warna, dari tampilan. Ini cukup menarik juga cukup bagus. Kita terbang dulu. Gue disini bagaimana menggunakan robot PAPNIR untuk terbangnya. Mari kita lihat. Disini seperti biasa ada kipasnya di map carrier yang terbaru ini. Ya ini remaster ya guys. Kalian bisa lihat ini tampilannya lebih press ya guys. Kalau kita lihat. Nah di bagian sana tetap sama sih. Atau mungkin berbeda. Ya coba kan di kolom komentar juga. Ya disini mari kita lihat dulu jalan-jalan dulu. Tampilannya jadi kayak gini guys. Mapnya nih. Map untuk carrier-nya. Kalian suka gak guys? Untuk yang namanya desainnya. Apakah menarik ataupun warnanya jauh lebih bagus. Kalau menurut gue warnanya jauh lebih bagus. Jauh lebih cerah ya guys warnanya. Pemilihannya menurut gue cukup oke. Mudah-mudahan gak ada perubahan lagi. Nah ini seperti biasa guys. Ada pilar-pilar ataupun ya kayak gini guys. Untuk tembok-tembok yang menghalanginya. Dari segi yang penempatannya gak ada perubahan banget sih guys. Ini tetap sama aja. Disini kayak gini tetap sama. Disini ada suar ya tetap sama. Disana ada suar. Disana tengahnya ada suar. Tetap sama guys. Penempatan suaranya tetap sama. Jadi lebih ke yang namanya kosmetik atau pewarnanya aja guys. Yang lebih bagus ya guys. Jadi by the way itu deh guys. Untuk yang namanya tampilannya. Mari kita coba sedikit jauh dulu. Untuk kita lihat lebih jauh. Sejauh apa sih kita bisa lihat yang namanya map yang satu ini. Dari kiri ya guys. Mungkin dari posisi ini. Ini kelihatan cukup keren juga. Oke sampai sini ya guys. Kita bisanya. Nah kayak gini guys. Untuk tampilan map terbarunya. Bagaimana menurut kalian? Bagus atau enggak? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys. Jadi guys. Untuk yang namanya perubahan. Yang ada di warobot server. Ataupun sedikit yang namanya tambahan fitur. Dan juga ada moduship yang terbarunya. Dan bagaimana sih menurut kalian? Untuk hal baru yang satu ini. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau mod 2. Untuk hal baru ini cukup menarik juga ya guys. Ya terutama dari map carrier ini. Ini jauh lebih bagus. Tapi mengenai yang fiturnya. Kalau mod 2. Itu fitur itu enggak terlalu menarik juga sih. Karena ya. Harusnya itu ada dari awal sih. Jadi seperti fitur kayak gitu. Jadi kayak pemain yang lama tuh. Harusnya progresnya udah lebih jauh. Mengumpulkan yang namanya persenan. Mengenai intelnya itu lebih jauh. Harusnya. Ini baru ada. Jadi ya. Jadi sama-sama dari nol lagi deh. Untuk yang namanya proses kita mendapatkan. Yang namanya detailnya. Nah. Jadi ya guys. Untuk yang namanya 3 hal barunya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Apa sih yang menurut kalian menarik di pembahasan kali ini. Dan. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jika kalian suka video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like. Dan itu saja subscribe channel ini ya guys. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Gue Rian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.